TKN Prabowo Gibran yang akan menyampaikan statementnya. Pasangan calon presiden untuk menggugah tentang sengketa Pilpres dengan diputuskannya Mahkamah Konstitusi di mana pasangan 02 yakni pasangan calon presiden Haji Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memenang dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dicunjung tinggi. Karena sifat dari keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Sejak hari ini Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan sah sebagai calon sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum Presiden 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang telah mengikuti proses persidangan ini secara terbuka, fair, dan dengan sungguh-sungguh semua diberitakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, DKPP, kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang terus-menerus memberitakan tentang berbagai macam persidangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini. Kami mengharapkan semua proses pemberitaan dan semua proses ini bagi kami akan menjadi masukan yang berarti bagi jalannya pemerintahan Prabowo Gibran pada masa-masa yang akan datang. Karena itu, Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden bagi yang memilih Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga akan menjadi Presiden Rakyat dan Bangsa Indonesia yang dalam pemilihan umum kemarin tidak memilih pasangan Prabowo Gibran sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Kita akan bersatu sebagai bangsa, kita akan bergotong-groyong sebagai bangsa, dan kita akan menatap masa depan sebagai bangsa. Kita akan bersama-sama berjuang untuk membangun bangsa yang lebih baik. Konsentrasi Pak Prabowo setelah ini adalah bagaimana secepatnya melaksanakan program kerja yang disampaikan dalam berbagai macam pidatonya dalam kampanye, dalam debat calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan itu sekarang ini ditunggu. Karena itu, sederhana sekalian, dukungan yang terus-menerus diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia sangatlah kami perlukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terus memberi masukan sampai hari ini tentang pelaksanaan program kerja bagi pemerintah Prabowo Gibran. Kepada partai-partai koalisi, kami berharap kita semua akan terus bersatu dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kami akan terus mengembangkan koalisi karena kita memerlukan Indonesia yang kuat, perlahan yang kuat untuk menatap masa depan Indonesia yang lebih baik. Inilah hal-hal yang perlu kami sampaikan kehadapan saudara-saudara sekalian. Pak Prabowo menyampaikan salam hormat untuk kita semua dan beliau menyampaikan permohonan maaf dalam suasana idul fitri ini. Beliau menyampaikan permohonan minal a'izin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah SWT terus memberkahi kepada kita dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.